Pemirsa Marsikal Hadi Cahyanto resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Acara pelantikan dilakukan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jumat Sore. Pusat pelantikan, Perwira Tinggi Mabes TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan pergantian dirinya dengan Marsikal Hadi Cahyanto. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan program TNI. Marsikal Hadi Cahyanto resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dihadiri Wapres Yusuf Kala, Jenderal Gatot Nurmantio, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga negara. Pelantikan Marsikal Hadi ini didahului pembacaan ke pres, pemberhentian, dan pengangkatan Panglima TNI. Setelah itu Presiden Jokowi menghampiri Marsikal Hadi untuk memberikan pangkat jabatan. Saat menyematkan pangkat 4 bintang dan tanda kehormatan jabatan, Jokowi sempat menepuk pundak lulusan Akabri 1986 itu sebanyak 3 kali. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah dan tanda tangan pelantikan. Itu perwira tinggi Mabels TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan dirinya tidak punya pesan khusus kepada Panglima TNI yang baru. Sebab selama ini baik Gatot maupun Hadi selalu bersama dalam menyusun sampai dengan merealisasikan program yang ada. Dengan demikian tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tetap terjadi kesinambungan program. Dalam program kegiatan di Markas Besar TNI ini dibuat secara bersama-sama antara kepala staf angkatan dan Mabels TNI. Dan program itu sudah berjalan setiap tahun ada, setiap 5 tahun ada. Sehingga tidak ada program-program khusus, hanya berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi situasi tahun tersebut. Dan selama ini saya dengan Pak Adi kan bersama-sama terus. Markasnya tinggal jalan kaki saja. Jadi tidak ada masalah lagi. Saya tidak membeli pesan apa-apa. Mengapa? Sekarang Pak Adi adalah atasan saya. Karena tadi sejak disampaikan dalam keputusan Presiden, sejak ditandatangani surat ini, maka secara resmi de facto dan juri adalah Pak Adi. Maka tidak etis saya memberikan nasihat kepada Pak Adi. Karena saya adalah sekarang perbirah pati Mabels TNI. Jelas gitu ya? Terima kasih.